Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep sambal sotong yang enak banget Jadi ini cumi yang gede-gede banget Flavis Biasanya kita sebut namanya sotong Tadi sudah aku bersihkan isi perutnya dan sudah aku pisahkan dengan kepalanya ya Sekarang mau aku potong-potong Potong-potongnya aku mau lebar-lebar panjang Kalau misalnya Flavis mau bulet-bulet juga boleh Setelah kita potong-potong semuanya Bagian kepalanya juga aku potong jadi dua bagian Kemudian kita sisihkan Nah ini mau kita marinasi sebentar pakai baking soda dan juga garam Nah ini baking soda dan garamnya ini bikin nanti bau amisnya itu hilang Flavis Ini kita diamkan satu menit setelah itu cuci sampai bersih lagi Ini sudah dicuci bersih Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya Kita siapkan cabai merah keriting Kemudian disini kita tambahkan lagi ada kunir, jahe, bawang putih Tambahkan sedikit air supaya lebih kapan untuk menghaluskannya Kalau sudah halus ini mau kita sisihkan kita siapkan lagi Bahan lainnya kita pakai bawang merah Ini kita iris-iris Kalau misalnya Flavis di rumah ada bawang bombay boleh ditambahkan bawang bombay ya sedikit Kemudian kita siapkan wajan tambahkan minyak kita mau goreng dulu cuminya atau sotongnya sebentar Nah cara ini saya pakai untuk masak cumi ataupun sotong Supaya nanti pada saat kita masukkan ke dalam sambal itu udah nggak basah lagi Dan nanti udah nggak alat lagi Nah ini nggak usah lama-lama Flavis Sebentar aja seperti ini Nah itu Flavis kita lihat kan airnya banyak Itu nanti kita buang aja Sekarang kita tumis bumbunya Sampai nanti bener-bener wangi Apinya kecil aja Kemudian kalau misalnya warnanya udah cantik baru kita masukkan bawang merahnya Kita masak lagi sampai nanti bumbunya bener-bener tanak Kalau misalnya sudah tanak kita tambahkan air Gula, garam dan juga penyedap rasa Kita masak sampai nanti Bener-bener udah wangi banget, udah enak Udah tanak, nah disini kita tambahkan lagi sedikit kecap manis Ini bikin nanti warnanya tadi tambah cantik banget Kalau tekstur sambalnya sudah seperti ini Ini sekarang kita masukkan cuminya atau sotongnya Kita aduk-aduk Nah kalau misalnya Flavis Masukkan sotongnya dalam keadaan basah dan belum digoreng Seperti di awal Itu nanti bikin sambalnya itu jadi lebih basah Terus cuminya jadi alot Flavis Nah kalau udah kayak gini Cuminya gak bakal alot lagi Rasanya enak banget Gurih, pedes, buket banget Sekarang gak usah lama-lama lagi kita sajikan di meja makan Untuk lau harian enak banget Walaupun kita mau pakai untuk hari raya Juga cocok banget Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Dadah 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 Dadah